Alkitab adalah fondasi utama yang harus tidak ada kesalahannya. Kalau kesalahan itu hanya titik koma, saya rasa mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau banyak hal yang tidak sama dengan yang disampaikan oleh Pak Yonatan bahwa ada Alkitab Kanon yang tidak salah, tapi yang ini banyak salah, nah ini kan jadi masalah. Kenapa? Karena di Indonesia ini, STT maupun gereja, kemudian lembaga Alkitab, itu yang menerbitkan Alkitab kan, kemudian juga sinode, kita semua ini kan sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah kalau Alkitab saja itu bermasalah sebagai fondasi, bagaimana kita bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kemarin kita sudah mereaksen video dari Dr. Yonatan Purnomo yang mengatakan Kristen dalam bahaya. Ternyata itu ada keterkaitannya dengan Bible mereka ya. Yang mana di dalam kesempatan kali ini, yang akan kita reaksen adalah video dari Yonatan Purnomo juga melalui channelnya, channel Biblikos Biblika Center, yang mana di sini pendeta ini akan menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalam Bible mereka. Teman-teman, satu persatu mulai terkuat ya. Pertentangan antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain karena perbedaan denom sudah sering kita lihat. Dan kesempatan kali ini, justru kesalahan di dalam Bible mereka dibongkar oleh kekristenan sendiri. Teman-teman, mari kita simak videonya. Baik, selamat malam Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita senang sekali berjumpa pada malam hari ini. Kita sudah mengadakan bincang-bincang pada minggu yang lalu. Dan malam hari ini kita juga akan melanjutkan bincang-bincang kita. Nah, di dalam acara kita, Sidang Ilahi ini ya, kita akan berbincang-bincang banyak hal, terutama yang berkaitan dengan apa yang sedang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, ini kita sudah melihat bagaimana videonya di dalam Youtube. Ya, sekarang yang dibahas itu kan tentang kesalahan yang kedua, yang sudah kita lihat di dalam terjemahan Alkitab kita. Jadi, ini merupakan satu pemikiran yang seharusnya dianggap serius. Kenapa? Karena ini Alkitab adalah fondasi utama yang harus tidak ada kesalahannya. Ya, kalau kesalahan itu hanya titik koma, saya rasa mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau banyak hal yang tidak sama, ya kan, dengan yang disampaikan oleh Pak Yonatan bahwa ada Alkitab Kanon yang tidak salah, tapi yang ini banyak salah, nah ini kan jadi masalah. Kenapa? Karena di Indonesia ini, STT maupun gereja, ya kan, kemudian lembaga Alkitab, itu yang menerbitkan Alkitab kan, kemudian juga Sinode, kita semua ini kan sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau Alkitab saja itu bermasalah, sebagai fondasi, bagaimana kita bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan tadi? Nah, saya ingin mengangkat pembicaraan kita ini dengan bincang-bincang tentang Alkitab kita, ya, supaya kita lebih tahu seharusnya bagaimana kita menyikapi masalah ini tadi. Nah, acara ini kita dibawa lembaga Bibrikos, Bibrikos Center, ya, yang sudah kita ikuti selama ini dengan tema bagaimana sih cara menguji Alkitab kanon dan tidak kanon? Itu kan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunatan, ya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa disclaimer yang kita ikuti nanti, bahwa kita tidak sedang menyerang pribadi atau lembaga tertentu. Jadi kita hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran masalah yang sedang ada yang terjadi di Indonesia ini, bahkan dunia. Kemudian yang kedua, fokus pada pokok bahasan materi seminar yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunatan Punomo. Kemudian yang ketiga, kita menghindari ujaran kebencian. Jadi tolong kepada teman-teman yang ada di sini maupun netizen yang ada di luar sana, tolong tidak melakukan ujaran kebencian. Karena kita ini sesama anggota tubuh Kristus, kita tidak sedang saling menjatuhkan dan menyerang. Tetapi kita sedang belajar bagaimana mencari kebenaran itu. Supaya kebenaran itu harus dimunculkan. Dan ketika itu muncul, maka kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan firmannya. Ya teman-teman, disclaimer dulu ya. Video ini saya dapatkan dari channel Biblikos Biblical Center dengan judul Ini Yesus Yang Salah Ngomong atau Yohanes Yang Salah Tulis atau teks WHNU yang gak beres. Nah, kita akan bacakan deskripsi di dalam konten ini ya. Konten dari channel Biblikos Biblical Center yang ditonton 4,8 ribu kali ditonton diunggah dua hari yang lalu. Oke, judulnya ini Ini Yesus Yang Salah Ngomong atau Yohanes Yang Salah Tulis atau teks WHNU Yang Gak Beres episode 2. Kita akan bacakan deskripsinya. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitabnya 100% benar dalam kurung ineransi. Tetapi faktanya terdapat 6.577 kesalahan tetapi faktanya terdapat 6.577 kesalahan dan sebagian bersinggungan dengan keilahian Yesus yang adalah alah dan ineransi atau ketidakbersalahan Alkitab. Dalam diskusi Alkitab Sidang Ilahi episode 2 membahas atau menanggapi tentang pernyataan Dr. Yonatan Purnomo dalam pengungkapan bukti-bukti 6.577 kesalahan Alkitab tidak kanon dari sumber teks WHNU dan Sinaiticus Siapakah yang bersalah? Apakah Yesua yang salah ngomong? Apakah Yohanes yang salah tulis? Ataukah salinan teks sumber Sinaiticus dan WHNU yang tidak beres? Nonton selengkapnya Anda akan menemukan jawaban mengapa hal ini terjadi? Jika Anda diberkati silahkan share dan komen juga subscribe Kami juga mengundang Anda sekalian yang ingin ikut dalam diskusi Sidang Ilahi Harap hubungi admin 081-2322-8787 Ini deskripsi dari channel Biblikos Biblical Center dengan judul Ini Yesus yang salah ngomong atau Yohanes yang salah tulis atau teks WHNU yang tidak beres 48 suka 4.892 Penayangan diunggah 28 September 2024 Oke Apalagi kita sedang mengajar kepada orang lain Nah seharusnya sebagai orang yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran tadi kita tidak boleh menyampaikan alkitab atau firman Allah itu yang penuh dengan kesalahan karena ini merupakan fondasi kita sebagai orang percaya Baik Dalam hari ini kita akan coba melihat dari yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu di Indonesia ini tentunya kita menjadi satu pemikiran bahwa ketika kita menjadi orang Kristen satu hal yang pertama kita pegang adalah alkitab Ya kan Alkitab Supaya Pak kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Kita belajar dan kita diajar oleh dalam hal ini sebagai cemaat di gereja atau orang yang studi di STT mereka belajar sebagai seorang mahasiswa Nah ketika alkitab yang dipakai itu tidak kanon ya kan padahal alkitab itu sebagai fondasi tadi yang saya bicarakan fondasi teologi yang akan dibangun sebagai landasan untuk menjelaskan tentang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu Nah yang menjadi masalah sekarang lembaga alkitab di Indonesia ini khususnya dan dunia pada umumnya itu yang dipakai sebagai fondasinya tidak kanon kenapa? karena yang sudah disampaikan oleh dokter Jonathan Bernomo alkitab kanon satu-satunya di dunia ini hanya teks bisantin kenapa? karena tidak ada kesalahannya 0% kesalahan sedangkan yang lain seperti alkitab tektus reseptus itu lebih kurang 2000 kesalahan kemudian yang dari Westcott and Hot kritik teksual itu 6500 kesalahan Nah ini betapa mengerikan kalau sampai ini ketika nanti disampaikan ternyata benar bahwa banyak terjadi kesalahannya baik itu kesalahan penulisan kesalahan dari data-datanya misalnya nah itu kan banyak sekali menimbulkan masalah di dalam teologi Nah teman-teman menurut bapak ini ya ada terdapat sekitar 6500an lebih kesalahan di dalam bibel mereka teman-teman ini yang ngomong adalah seorang pendeta atau orang Kristen sendiri ya justru dari internal mereka sendiri yang menunjukkan dan membongkar justru ternyata di dalam bibelnya terdapat banyak sekali kesalahan kesalahan tersebut ini adalah menurut penelitian para pakar-pakar atau para pendeta di Indonesia ya yang membongkar tentang banyak sekali kesalahan di dalam bibel tersebut belum yang dilakukan oleh sejumlah 74 pakar bibel ya ternyata hasil penelitian 74 pakar bibel tentang keautentikannya kita akan tampilkan sedikit disini ya sebuah penelitian dilakukan di Amerika sekitar bibel dokter robert wefang profesor ilmu perjanjian baru dari universitas harfat bersama 74 pakar bibel lainnya melakukan penelitian seksama terhadap keberadaan bibel sebagai sebuah peninggalan dan karya mahal dari warisan masa lalu menarik untuk dikaji karena penelitian mereka bukan sekedar telah terhadap bibel tetapi juga sebuah usaha melolahkan yang dilakukan mereka untuk membuktikan eksistensi bibel sebagai sebuah kitab umat modern meskipun dengan sebuah resiko dilepas dari jabatannya tetapi dokter robert wefang profesor ilmu perjanjian baru dari universitas harfat bersama 74 pakar bibel lainnya dan dihujat di kalangan gereja ortodok mereka menerima semua itu sebagai konsekuensi logis yang pasti dihadapi setiap orang yang berani mengungkap kebenaran bibel reader diges terbit lebih tipis dan ringkas dari bibel standar umum dalam bibel ini kita perjanjian baru diringkas 50% sedangkan perjanjian lama diringkas 25% bahkan dalam bibel terbitan Jerman terdapat lebih kurang 18.666 ayat dari ratusan pasal yang hilang jumlah ini cukup mencengangkan karena berarti tiga kali lipat jumlah ayat kitab suci Al-Quran nah ini sangat jelas sekali ya di kekristenan Indonesia sudah mulai terkuat ya dibongkar kesalahan kesalahan bibel dan ternyata pakar-pakar bibel internasional lebih ngeri lagi teman-teman ya jumlah kesalahannya mencapai puluhan ribu ayat di dalam bibel tersebut jadi intinya cukup dari pihak kekristenan sendiri yang membongkar dan menunjukkan kesalahan-kesalahan bibel mereka tidak dari pihak lain cukup dari kekristenan sendiri sehingga dengan hal ini akan lebih mengguncang keimanan kristen di Indonesia pada khususnya dan kekristenan internasional pada umumnya demikian sahabat mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati